Selamat datang di channel Ayo ASN Update. Seperti diketahui, seluruh kepala dinas dan seluruh BKN dikumpulkan untuk membahas pengumuman kelulusan PPPK 2023. Surat dari Kemendikbud tersebut ditujukan kepada Kadis Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, Kepala BKD BKPSDM Provinsi Kota Kabupaten, Kantor Wilayah Regional 10 BKN Denpasar, Kantor Wilayah Regional 9 BKN Jayapura, Kantor Wilayah Regional 14 BKN Manokwari, Kantor Wilayah Regional 4 BKN Makassar dan Kantor Wilayah Regional 11 BKN Manadu. Isinya akan ada rapat koordinasi dan sosialisasi data seleksi PPPK 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta mulai Rabu 6 hingga Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023. Hasil rakor terdapat 6 poin penting yaitu 1. Pengumuman kelulusan PPPK mulai tanggal 10 Desember tahun 2023 hingga tanggal 15 Desember tahun 2023. Hasil akan serentak diumumkan melalui website BKD Kabupaten Kota Setempat. Setelah diumumkan di website BKD Kabupaten Kota Setempat, baru akan diumumkan melalui akun SSCASN pada tanggal 15 Desember tahun 2023. 2. Guru tidak tetap GTT akan diangkat menjadi PPPK secara bertahap sampai Desember tahun 2024. 3. GTT yang lulus PPPK tahun ini akan ditempatkan di sekolah induk jika jam di sekolah induk 24 jam terutama yang sudah serdik. 4. Penempatan PPPK berdasarkan alais kebutuhan guru dari data dapodik sekolah yang sudah diserahkan ke dinas dan kementerian. 5. Penempatan langsung dari Kemendik Butenam. Pengangkatan PTTTAS ke pegawai PPPK mulai tahun 2025. Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Suherman menambahkan, saat ini BKN mengusahakan pengumuman hasil tes PPPK 2023 akan dirilis di rentang waktu sesuai jadwal. Insya Allah masih dalam rentang waktu itu ya 6-15 Desember tahun 2023 kecuali ya mungkin untuk instansi yang ada SKTT. Ungkap Suherman, jangan lupa like komen.